Kita masuk ke mengapa coaching itu powerful, kita belajar dulu definisi dari coachingnya Supaya Anda tahu apa itu coaching, apa itu consulting Kalau berdasarkan bahasa yang sederhana, coaching adalah percakapan yang membangun kreativitas, menginspirasi, dan akhirnya membuat orang bisa melepaskan potensi diri Tetapi dari segi relationship, hubungannya itu bukan hubungan pertemanan ternyata Hubungannya adalah hubungan yang profesional antara seorang pelatih dengan seorang klien, antara manager dan supervisor Ketika seorang manager menempatkan diri sebagai coach, lalu kemudian dia menempatkan supervisor sebagai klien atau sebagai coachee Maka respect itu terbangun secara otomatis Ketika respect terbangun, respect mereka akan dikebalikan ke atasannya Jadi saling respect Jadi coaching ini adalah professional relationship yang bisa dilakukan kalau ada kesepakatan yang jelas Antara klien dengan si coach Antara manager dan supervisor Kita tidak bisa meng-coach seseorang yang tidak setuju untuk di-coaching Misalnya Anda ketemu dengan supir taksi Anda tanya kepada beliau Apa yang Anda ingin dalam kehidupan Kemudian Anda tanya lagi Mengapa problem Anda begini-begini dan seterusnya Dan seterusnya Ada keujuan pertanyaan-pertanyaan Belum tentu supir itu suka Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan So coaching yang paling mendasar adalah Harus ada agreement, harus ada kesepakatan Dan sama-sama menjaga professionalism So Apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana Meskipun mereka sudah mendapatkan pelajaran tentang apa itu coaching Ternyata masih melakukan kesalahan Kesalahannya apa? Memberikan nasihat Memberikan jawaban Melakukan fair hati Fokus pada masa lalu Dan mencoba mengoreksi seseorang pada saat proses coaching Atau selama coaching berlangsung Ini adalah hal-hal yang paling pantang dalam coaching Nah pertanyaannya adalah Apa sih perbedaan antara coaching, mentoring, dan consulting? Mari kita lihat persamaan Persamaannya dulu ya Mereka adalah sama-sama memberikan solusi Sama-sama bisa memberikan Memberikan pemikiran baru Sehingga diambil oleh para coachnya Atau para kliennya Untuk dijadikan sebagai strategi Mentor memberikan Memberikan masukan Kemudian consultant juga bisa memberikan masukan Bedanya coaching Tidak memberi masukan tetapi memberi feedback Ya bedanya feedback dengan masukan Kalau masukan itu fokus kepada solusi Kalau feedback fokus kepada body language Fokus kepada reaksi non-verbal klien Ya reaksi-reaksi non-verbal Nanti saya akan memberikan beberapa contoh Nah kalau coaching Kalau sorry mentoring Mentoring akan berpikir Pengalaman saya Misalnya saya punya pengalaman Bahwa punya pengalaman 10 tahun di multinational company Lalu pengalaman membuat Laporan keuangan Pengalaman di marketing Lalu kemudian Dia memberikan Pemikirannya Tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Pengalaman Maka Orang tersebut disebut mentor Dan mentor umumnya sudah punya Jam terbang yang Luar biasa Pada bidang tertentu Gitu ya Kalau consulting Mereka Bertanggung jawab Untuk menganalisa Melakukan analisa situasi Melakukan analisa Keuangan Melakukan analisa Karyawan Lalu kemudian Memberi jawaban Sementara kalau Yang dilakukan oleh Seorang coach adalah Goalnya adalah Melakukan eksplorasi Melakukan eksplorasi Untuk Mendukung Si klien ini Atau Koji Atau Karyawan Agar mereka bisa Menemukan jawabannya Sendiri Jadi Tiga hal yang mirip Sama-sama Sama-sama berpartner Dengan klien Tetapi yang Dua memberikan jawaban Yang Coaching Membantu klien Menemukan jawaban Jadi kalau jawaban Itu datang dari Diri sendiri Maka Yang menemukan jawaban Itu lebih Suka Untuk Bertanggung jawab Tapi kalau Orang di Perintah Coba bayangkan Kalau anda di perintah Anda bilang Kamu harus disiplin Kamu harus bertanggung jawab Kamu harus Belajar Berapa banyak dari anda Yang dengan senang hati Melakukan ketika Disuruh-suruh Seperti itu Tapi ketika Ada yang tanya Sebetulnya Yang kamu perlu Apa sih Supaya Bisnis kamu Lebih berkembang Saya perlu Belajar sih Belajar apa Yang kamu harus Cari Apa pelajaran Yang harus kamu cari Terus Jawabannya adalah Saya perlu belajar Minimal Saya harus mengerti Bagaimana cara Mengelola keuangan Dimana kamu bisa dapat Ilmu Bagaimana cara Mengelola keuangan Kelakannya Ada Top coach Indonesia Ada Sekolah Universitas Universitas Atau mungkin Anda belajar Di luar negeri Dan seterusnya Anda yang jawab sendiri Sehingga ketika Anda menemukan Jawaban tersebut Anda yang mendapatkan Pencerahan Insight Lampu Nyala di kepala Doing Gitu ya Nah Karena Sangat Mirip Karena sangat mirip Antara Coaching Mentoring Dan Consulting Bahkan ada terapi Di sana Terapi itu bisa Menyembuhkan Ternyata coaching juga Bisa menyembuhkan Tanpa Melakukan terapi Coaching bisa Ada efek terapi Jadi Tidak menyembuhkan Secara langsung Tidak menerapi Secara langsung Tetapi ada efek terapinya Jadi Ketika Empat profesi ini Dianggap Mirip Maka ada Banyak sekali orang Yang mencampur Aduk Antara mentoring Consulting Terapi Dan coaching So Sekarang Anda sudah tahu Definisi dan perbedaan Dari Coaching Mentoring Terapi Perbedaannya apa Dan Mengapa Coaching itu efektif Coaching itu efektif Karena membantu Seseorang Menemukan jawabannya sendiri So Pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita melakukannya Bagaimana Anda sebagai leader Dapat Mengembangkan Karakter ini Mengembangkan Sifat-sifat ini Dan mengembangkan Kemampuan-kemampuan ini Di video saya berikutnya Saya akan share Tiga hal Tiga Idea Tiga hal penting Yang minimal Anda kuasai Untuk bisa menjadi Seorang coach yang Efektif Semoga Video ini bermanfaat Please komen Kalau ada pertanyaan Please komen Kalau ada hal Yang ingin Anda sampaikan Dan saya dengan senang hati Akan Memberikan jawaban Atau bahkan Bisa jadi masukan Untuk Video berikutnya Saya Tom MC Iple Salam pencerahan Terima kasih telah menonton